Polisi telah mengantongi identitas pelaku aksi penganiayaan terhadap seorang remaja di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam video rekaman CCTV yang beredar, terlihat korban yang menggunakan kaos warna hijau sedang mengendarai sepeda motor. Aksi penganiayaan itu viral di media sosial. Korban terlihat dihentikan oleh dua orang lainnya yang juga mengendarai sepeda motor. Seorang pelaku lantas menghampiri korban dan langsung mencekiknya. Kemudian, pelaku menjatuhkan korban ke tanah dan menindihnya. Tak berhenti sampai di situ, pelaku kemudian menginjak kepala korban. Kapolsek Jagakarsa Kompol Multasam Lissendra mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas pelaku penganiayaan tersebut. Kita sudah tindak lanjuti, sekarang identitas dari dua orang yang terlibat dan satu orang saksi yang ada tertangkap di video yang sudah beredar tersebut sudah kami kantongi identitasnya, mereka semua di bawah umur, kata Multasam kepada wartawan, Senin, 21 Agustus 2023. Dari hasil penyelidikan sementara, kata Multasam, aksi penganiayaan itu diduga di latar belakangi perselisihan antar remaja terkait asmara. Ia juga menyebut korban dan pelaku merupakan warga RW 03 Lenteng Agung. Multasam menuturkan juga pihaknya mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan kasus ini. Sebab, peristiwa ini melibatkan anak di bawah umur. Namun apabila ada pihak yang merasa tidak puas ataupun ada hal-hal yang terkait tindak pidana, tentunya kami akan melakukan ketentuan hukum yang berlaku, ujarnya dah penuh.